Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan bercerita tentang Sahabat saya Guru saya Yaitu Mas Rendra Saya tidak soalatah Atau soalakrat nyebut Mas Wili Panggilannya memang kalau Sedang sama dia Mas Wili Cuman secara formal Saya lebih suka Rendra Karena beliau adalah Menurut saya penyair terbesar Untuk Indonesia Dari dulu hingga sekarang Belum ada yang menggantikah Mas Rendra Tidak pasti Dilahirkan 100 tahun Seperti kata Bung Karno Seniman tidak pasti Dilahirkan 100 tahun sekali Tapi kalau insinyur dan dokter Cukup 4 tahun sudah lahir mereka Mas Rendra Ketemu saya pertama kali Ya sering waktu itu di ASRI Saya masuk ASRI Jogja Tahun 1971 dan Banyak kalau beliau Mengadakan latihan-latihan Banyak anak-anak ASRI Nonton Ketanggungan Ketanggungan Witan oleh rumahnya Mas Rendra Hanya jarak berapa Hanya jarak berapa kilometer Tapi setiap saya mau nonton Saya diecek oleh Teman-teman senior saya pelukis Mesti Mau ngerindra Mau ngerindra gitu Sehingga Saya tidak pernah berani Ke tempat Mas Rendra Kadang-kadang saya Kalau skat malam-malam Bersama teman-teman Melihat Seorang yang naik becak Bajunya kedombroan putih Rambutnya setengah putih Gondrong Mas Rendra Sedang ke Malioboro Sangat gagah gitu Gagah, ganteng Tidak terlalu maco Tapi Oke gitu Itu seniman benar Kemudian Saya ke Belanda Pulang tahun 77 Dari tahun 75 Ke tahun 77 Mas Rendra di Middorland terkenal Terkenal Dan saya Waktu itu di tim Tahun 78 Bulan April Masih ingat Kalau tidak salah itu Ada pementasan Mas Rendra baca puisi Baca puisi Di teater terbuka Jadi kapasitasnya Sekitar Teater terbuka Sampai seribu orang Seribu orang Saya nonton Karena saya Punya kamera Asahi Pentak Yang saya bawa dari Netherlands Saya selalu Saya kalungkan Saya selalu berderet Kalau nonton teater Di tim itu Selalu dengan Fotograper Dengan waratan Watawan Ketika puisi-puisi Saca Yang dibaca Mas Rendra Yang sangat Terhatrikal Dan luar biasa Itu banyak Mendapatkan Applaus Dari penonton Pada Pertengahan Pembacaan puisi Barangkali Ada lontaran Seperti Granat Tapi bukan granat Karena tidak Bunyi beleduk Cuman Seperti botol Yang berasap Tebal Kemudian orang Teriak Bom 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 Gitu Wah Suasana kisruh Saya persis Di depan panggung Panggung teater terbuka itu Mas Rendra Jarak Barangkali hanya 2 meter Atau Satu setengah meter Dengan saya Dia kebingungan Ketika berdiri Saya loncat Saya loncat Saya Itu Banyak Saya didokumentir oleh Wartawan-wartawan Waktu itu Saya loncat Mas Rendra Saya pegang tangannya Saya dorong masuk Dia tanya Kamu siapa Kamu siapa Saya pelukis Saya pelukis Saya bilang Saya hardi Saya pelukis Terus Saya giring masuk Dia tidak mau Dia nengok Kiri Karena ada anak buahnya Kalau tidak salah Udin Mandarin Atau bagaimana Tapi bukan Atikurti Kalau Atikurti Saya sudah Dengan saya sudah Kenal Karena Atikurti Jurusan patung Udin Mandarin Berangkali Bilang itu Harti pelukis Berangkali Begitu Terus saya diterima Saya dorong masuk Mas Rendra Harus masuk Harus masuk Kenapa Ini bom Ini teror Ini aku bilang Teror Nanti ditangkep Saya bilang begitu Ah tidak apa-apa Katanya Tapi beliau bisa masuk Tapi masih tanya lagi Kamu Siapa ya Saya pelukis Pelukis Terus Dia khawatir Kalau saya mata-mata Terus lang berapa lama Saya harus keluar lagi Dia masuk Keluar ke panggung lagi Dapat aplaus lagi Tapi suasana sudah Krodit Atau ada sengaja Provokator yang menyuruh Semua pergi Kemudian Mas Willy Tidak sampai Membaca puisi Kemudian masuk lagi Tidak tahu Apa yang dilakukan Kita lari Bung Aku bilang gitu Saya manggil Bung Sudah mulai Waktu itu Bagai aktif Kita lari Kamu Rumahmu di mana Saya di Balai Budaya Saya dari Belanda Saya Tidak ada tempat Walaupun ada tempat Dari kakak saya Tapi saya tidak mau Saya tinggal di Balai Budaya Saya tidur di sana Yuk kita ke Balai Budaya Kita ke Balai Budaya Malam itu Kira-kira jam 11 Kita ke Balai Budaya Dengan Udin Mandarin Atau Awan Prahara Waktu itu ikut Pokoknya anak buahnya ada Kita ke Balai Budaya Ada Pak Nasar Di situ Malam-malam Melukis terus Kamu tidurnya di mana? Ya di sini Kadang-kadang di ruang pameran Kadang-kadang di samping Gini aja Erdi ini aja Ikut sama saya Tidur di tempat saya Oh iya Tapi ini kalau Kesana Rumahnya Mas Serendera di mana? Di Pejambon Di belakang Gereja Emanuel Tapi bisa ditangkep nanti Mas Serendera di sana Aku bilang gitu Terus dia bilang Gini aja Kita ke rumah Bang Buyung Balai Budaya Dengan Bang Buyung Dekat sekali Hanya Sekitar 300 meter 300, 400, 500 meter lah Belakang bom bensin itu Jalan Tengkumar Atau jalan apa Lupa saya Yang sekarang jadi Tempat Fuji Fuji print Sekarang udah berubah lagi Kita malam-malam Getok Bang Buyung Pintu rumah dibukain Kemudian Mas Serendera Cerita di lempar bom Amoniak Sudah denger itu Emang di lempar bom amoniak Terus Bang Buyung Malam-malam itu Kelihatan capek sekali dia Kelihatan kurang Keselah untuk menerima Tamu pelarian Terus Mas Serendera Punya ide lagi Gini aja Kita gak enak Ini Gakgu Bang Buyung Kita ke Manjaui aja Siapa yang Manjaui itu Sumanjaya gitu Bung Suman Udah Mas Suman malam itu Jalan Kota Bumi Jaraknya juga deket Nyabrang belakang Jalan Sudirman itu Kota Bumi Satu Kita disana Relax Kemudian Tapi Mas Serendera Gelisah terus Akhirnya kita Balik lagi ke Rumahnya di Pejambon Bisa tidur Semalam Tiga hari atau empat hari Setelah itu Mas Serendera Dijadikan burun Tapi Saya disuruh tinggal disana Ada Toye Toye itu Tony Prabowo Kemudian anak-anak Bengel teater Mas Debio adiknya Mas Serendera sendiri Dan saya Diterima disitu Satu kamar Rame-rame begitu Terus Nggak tau bagaimana Mas Serendera Nginstruksikan Pada anak buahnya Besoknya untuk Nyari Kontrakan Di luar itu Yang saya tau Kemudian Saya dipindah Sama Teman-teman Bengel teater Di pejambon tempat Olahraga voli itu Asramanya orang-orang voli itu Ditinggalkan Begitu saja Terus kita Pindah ke Tomang Nah disitu Mas Serendera ditangkep Mas Serendera ditangkep Masuk Guntur Masuk penjara Saya banyak surat-surat Dari Mas Serendera Yang saya terima Ketika beliau minta Tolong saya untuk Nyarikan dana Nyarikan duit Jadi untuk minta ke Bank Buyu Minta ke Hariman Sirgar Amak Baljun Direktur tim Ke Pak Parmo Atau ke siapa saja Jadi saya Jadi itu Suratnya itu Ketika Mas Willy Wafat Saya Kasihkan AU AU itu putrinya Mas Serendera Karena kelihatannya Dia gak punya tulisan tangan Bapaknya Karena istrinya Mas Serendera Tiga Jadi Gak tau bagaimana Pokoknya AU Gak ada Gak ada Itu tulisan Nama Bapaknya Saya hadiahkan ke AU Ada 4-5 surat Yang intinya Terima kasih kepada saya Ketika masa penahanan itu Saya korban perasaan Dibilang bahwa Saya tahu banyak Tentang Rindera Ke Bang Buyung Bang Buyung Ditanya Siapa ya Bang yang Paling tahu banyak Tentang Rindera Arti itu Arti pelukis Saya sekenal dengan saya Saya dihubungin Kenapa Bang Bapak gitu Sebab kalau ada ketok-ketok Dan Itu Pegawainya Bang Buyung Bilang di Jalan Juanda Itu bilang bahwa Yang datang Arti pasti Saya segera nyiapin duit Untuk bantuin Dan Mas Willy Terima kasih Bung Kamu banyak berkorban perasaan Dengan saya Itu memori saya Yang kadang-kadang Saya pikir Luar biasa Itu perjuangan Luar biasa Kemudian Setelah Mas Willy Lepas dari tahanan Guntur berapa bulan Lima bulan Empat bulan Itu Kita kumpul di Tomang Asli Kita kontraknya itu Kecil Rumahnya kecil Kali ya Empat meter Kali dua meter Itu untuk tidur Banyak orang Kamarnya dua Saya dikasih kamar Satu kamar Satu kamar Tapi saya sering Kumpul-kumpul Teman-teman Bekel Dan Yang Dipercayain Ya Untuk mimpin RT-nya lah Itu Adikurdi Karena Adikurdi Adalah Calon adik iparnya Mas Rindra Karena Dia pacaran dengan Mbak Mbak Titi Adiknya Mas Willy Lupa Pacaran dengan itu Dan negerinya nikah juga Ketika dengan Mas Willy Di Ketanggungan Eh di itu Di Tomang Asli Baru Disini Saya kerjasama Dengan dia Saya tidak Kenapa Puisi Mas Willy Pamflet Judulnya Kalau diurut Karena lukisan-lukisan Saya poster Saya menyiapkan Pameran tunggal Waktu itu Saya banyak Melukis Yang seperti poster Dengan cat poster Dengan kertas-kertas Poter Tentang tokoh-tokoh Yang sedikit karikatural Potret-potret Bang Buyung Mas Rindra Dan lain-lainnya Saya lukis Kamu ngelukisnya Apa Poster Karena saya hanya Bisa ngelukis Di ruangan kecil ini Satu lembar Kertas Apa namanya ya Kertasnya Bukan duplek Tapi Kertas apa Begitu Kertas untuk gambar itu Ini namanya Poster Dan saya Ngarap Poster-poster juga Ketika pulang Dari Jan Van Eyck Itu saya memang Ahli share screen Cetak saring Atau Disini subloat Mas Willy Bilang Aduh Ini Ini Yang harus Plastis Plastis Jadi dia Kadang-kadang Ngomongnya terbata-bata Plastis Plastisitas Plastisitas Sajak sosial Harus plastis Seperti poster Seperti pamflet Harus plastis Harus dikuasai Metafora-metaforanya Nah disitu Terhasil penciptaan Penciptaan Yang akhirnya Menjadi Kumpulan Buku Pembangunan Dalam puisi Kan hampir semua Cetaan pertama Yaitu Itu foto-foto saya Tentang Mas Rindra Mas Rindra Saya giring ke Lapangan Banteng Di Monas Dan lain-lain Saput Retin disitu Di Amanut Karena Mas Rindra Juga segan saya Saya bukan Pelukis Bambung Saya baru Pulang dari Belanda Jadi pikiran Mas Rindra Barang-barang Dan saya terkenal juga Saya Bapak Senerupa Baru Tahun 75 Jadi ini Kejadiannya kan Tahun 78 Kita bikin Mas Rindra Studio Raja Wali Kita ciptakan Delapan Postcard alternatif Yang terinspirasi Dari Yosef Beuys Yosef Beuys Sama Klaus Steig Klaus Steig Pernah tantang saya Saya ketika Saya bilang Di Jerman Di Düsseldorf Mr. Klaus Saya akan Membikin Poster-poster Postcard Yang lebih Kamu Oh tidak mungkin Kalau di Indonesia Karena sana Sangat represif Saya buktikan Ketika Itu Postcard Sudah jadi Dari Mas Rindra Saya kirim ke Mr. Klaus Steig Yosef Beuys Seperti dengan Mas Willy Kita berkarya Di studio Raja Wali itu Ya ditomang saja Ini hanya namanya saja Hasil dari Kartu Post itu Kita Pakai Untuk bantu-bantu Tahanan politik Studio Raja Wali itu Menghasilkan Postcard Kemudian poster-poster Dan hasilnya kita Poster print Hasilnya Kita jual Jadi Gambarnya Fotonya saya Foto produksi saya Terus Di belakangnya Puisi-puisi liris Dari Mas Rindra Itu hasilnya Untuk tahanan-tahanan politik Kita Sumbangkan Tahanan politik Yang di Tahanan politik Gerwani Yang di pelantungan Kemudian Tahanan politik Yang di Salimba Disitu saya masih ingat Namanya Karim DP Pak Karim itu Ketua PWI Atau bagaimana Ketika salaman dengan saya Tangan saya di remes Sakit Jadi tahanan politik itu Tangannya kuat-kuat Karena mereka kerja paksa Jadi Banyak sekali pengalaman hidup saya Dengan Mas Rindra Tapi saya juga memberikan Influence pada Mas Rindra Yang Yang bagus-bagus Seperti contoh begini Gaya bahasa Puisi Mas Willy Itu seperti Buku silat Itu Karena Saya loloh Beliau Dan dia beliau Sangat suka sekali Kisah-kisah Kalau jatuh cinta Mas Suman selalu menghadiahi pacarnya Lukisan Basuki Abdullah Kita bisa melihat lukisan Itu cewek-cewek Yang dicintai Mas Suman itu Ya ini Rahman Adain Lukisan Basuki Abdullah Terus Sinon itu Dia adain lukisan Basuki Abdullah Jadi kelasnya tinggi sekali Gaya bongkar Nama Mas Suman itu Mas Suman itu Kan memang lulusan Moskow Jadi Pernah saya tegur Mas Suman Mas Suman kok hidupnya konsumtif sekali Di hotel Mau ngopi aja di hotel Mandarin Terusnya Dan minum-minum itu Minum-minum Minum Alkohol Dia bilang Eh Kamu gak tau Lenin aja Minumnya vodka Tiap hari Itu Kaget-kaget Saya jadi Woy Ini orang ini Dia kritik saya Kamu jangan linier Hidupmu jangan linier Mas Rindra sama Mas Suman Kritik saya Ketika saya Suatu ketika diajak ke Sebuah nightclub Kopakabana Saya menolak Saya menolak Saya gak mau Kisah dikritik Kamu itu linier Pejuang apa Itu kayak begitu Kemudian Tentang Mas Willy Dan Suhu Ini juga Ceritanya menarik Suhu itu Menurunkan jurus khusus Pada Mas Rindra Yaitu Sipatmu Sipatmu itu Delapan Iblis Saya gak ngerti Kenapa Yang diturunkan Bukan jurus Xiaolin Bukan jurus Bango Peku Bukan Jurus Lohankun Juga bukan Ini jurus Lepasan Sipatmu Delapan Iblis Saya tanya Amaget Atikurdi Maksudnya apa itu Sipatmu itu Itu kalau digerakkan Iblisnya lepas Katanya Jadi semakin banyak Mas Willy Ngerakin jurus Sipatmu itu Delapan Iblis itu Hatinya lebih Tentram Lebih tenang Karena dikeluarkan Dan itu memang Ada Pernah saya ngalamin Ketika Mas Willy Dalam hati Mas Willy itu Bayangin ya Mas Rindra itu Umur 43 Ketika ketemu sama saya Tahun 78 itu Anaknya kalau gak salah 13 atau 12 Istrinya 3 Itu siapa Yang bisa membiayai Begitu Sementara Mas Rindra Diblokir Dimana-mana Tidak boleh pentas Tidak boleh Baca puisi Dan lain-lainnya Itu Bagaimana dia Tentu Terjadi stres Yang menumpuk Pada Mas Willy Yang luar biasa Dan suatu ketika Suhu Ngobatin Mas Willy Karena laporan saya Dan Nanti Gordi juga Bapak Mas Willy Ada Mas Rindra Ada Semacam ada sakit Sakit Kita laporin Suatu saat Kita dikumpulkan Di TC Bango Putih Yang ditunggu Di situ Mas Willy Diloloh Diloloh Minuman Alkohol Kemudian Mabuk Mabuk Sangat berat Dia mukulin suhu Tapi gak pernah kena Jadi Jaraknya Pada kali 10 cm Tapi suhu Hanya ngegos kiri Ngegos kanan Ngegos kiri Ngegos kanan Begitu aja Mas Rindra Sudah mabuk Pura tuh Pura-pura Dolasar Dolasar Nyembah Nyembah Tapi Akhirnya mukul Tangke sukar Itu adegan Menggelikan Dan ini Terus Besok paginya Mas Rindra Belum Sadar Jadi masih sering Ngegaung Sering ini Berdiri Terus tidur lagi Saya bilang Atau di Kordi Dih saya tak pulang ke Jakarta Ngapain Saya mau Ngambilin honor-honor Yang di koran-koran Tulisan saya Kenapa Mas Rindra ini gila Ini aku bilang Usah ketakutan sekali Kalau Mas Rindra gila Nanti bilang Nggak Nggak gila Ya mabuk Nanti kalau siuman Dia sembuh Katanya Dalam hati saya Berarti pernah diginiin juga Memang betul Setelah sore Mas Rindra sembuh Dan relax Terjadi Katarsis Karena Tahun itu Pas Dua istrinya Yang tercinta Yaitu Mbak Narti Dan Mbak Sito Resmi Dua-duanya Minta cerai Jadi barangkali Proses Itu tidak menerima Batinnya Sebagai Arjunanya Arjunanya penyair Tentu Tidak menerima Tentang ekonya Tersinggung Barangkali Terus Mas Rindra Sembuh Lebih stabil Dan Bekerja seperti biasa Sebagai Ini penyair Tetapi Aktivitas politiknya Agak berkurang Hubungannya dengan Suhu juga Semakin Mesra gitu Misalnya Murid Dan Ini Dan guru Dan Suhu kan Kayak Suhu Jadi Dari segi finansial Ya Sering bantu Mas Rindra Saya sering juga Diminta Untuk Minta Ke Suhu Seniman Untuk saya Yang paling nakal Itu ada Dua Mas Rindra Sama Motigo Buse Dua ini Tapi Kalau Motigo Buse Nakalnya Ya itu aja Kalau Mas Rindra Nakalnya Di berbagai segi Tapi Mas Rindra Kalah dengan saya Dia pernah Minta Saya ajari Dengan serius Dia bilang Gini Bum Tolong deh Saya diajari Miso Miso itu Ngumpat Saya tertawa Terpinggal Dia ternyata Memang Tidak bisa Miso Karena Dia orang Solo Jadi setiap Miso Wagu Kalau saya kan Painter sekali Miso Dikiancuk Mas Willy Disuruh begitu Dikiancuk Jadi Sampai dia Mulutmu Kalau ngomong Diancuk Enak banget Jadi Di situ Mas Rindra Sekalain Karena dia Tidak bisa Misuk Secara Perfect Secara orang Jawa Timur Kira-kira Saya cerita Tentang Mas Rindra Ingat Mas Rindra Tentu Tentu 100 tahun Sekali orang Kayak Mas Rindra Dilahirkan Dan saya mohon Komunitas yang Aku cinta Mas Rindra Sahabat-sahabat Saya dulu Yoyuran Membikin buku Mas Tentang Mas Rindra Jangan bukunya Tidak berwarna Tidak ini Yang bagus Barangkali Barangkali penerbit Mas Mauden Itu Orang-orang Di DPR Harusnya utang Budi Bahwa Pahlawan Reformasi Sejati Adalah Rindra Yang membuka Tabir Tentang Kesuliman Diktatorism Kemudian Kekuasaan Mutlak Pada suatu Negara Itu Mas Willy Saya juga Ketika mau Ditahan Itu Ketika saya Melukis Presiden RI tahun 2001 Saya membuat Sales screen Itu Mas Rindra Bung Hati-hati Loh Pemerintah Akhirnya Saya juga Masuk tahanan Tapi Mas Rindra Memang luar biasa Saya baca Al-Fatihah Untuk Bileo Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 Amin Al-Fatihah Untuk Mas Rindra Ya Allah Ini Untuk beliau Semoga seluruh keluarganya Yang masih Ada hasil Wala biar Dijauhkan dari penyakit Amin Ya Rabbulillah Allah Waqbar Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Warahmatullahi